Orang yang hebat itu bukan orang yang punya uang yang banyak, orang yang hebat itu adalah orang yang mampu berbagi dari sebagian hartanya. Coba, sederhana, saya selalu kasihkan teorinya. Semakin kita menabung, semakin puas atau semakin kurang? Semakin kita simpan harta kita, semakin tenang, semakin kurang atau semakin puas? Ayo jawab. Dapat uang, simpan. Dapat uang, simpan. Merasa kurang atau merasa puas? Merasa kurang. Tidak akan pernah habisnya. Sehingga di Al-Quran itu dikatakan, aktivitas ekonomi kita sederhana. Ngumpulin duit, hitungin duit, ngumpulin duit, ngitungin duit. Ngumpulkannya capek, ngitungnya juga capek. Sampai kapan kata Allah? Sampai kamu masuk ke liang kubur, stop bisnisnya. Masya Allah, begitu singkat sekali hidup kita, Masya Allah. Tahu-tahu cari uang, dihitung, diluruskan. Kepalanya sama-sama, dimasukkan ke pang, besok cari lagi. Insya Allah, orang yang hebat itulah ketika dia mencari yang capek, kemudian dia mampu membangun rumah surganya Allah dengan sedekahnya, zakatnya, wafafnya, dan berbagai macamnya. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh kami itu bersyukurlah dengan cara salah satunya lah bersegatkan. Tanda kita hidup, kita mau berbagi dan sebagai harta kita.